Wow, itu coklat yang enak. Tapi meleleh, apa yang harus aku lakukan dengan ini? Jangan tertawa dulu, Fobie. Aku akan punya ide keren. Aku melihat tutorial keren di TikTok untuk menunjukkan cara membuat desain coklat yang keren. Mari kita coba. Coklatnya enak sekali. Kita harus segera menggambar hati. Wow, lihat ini. Ini sangat bagus dan juga enak. Oke, sekarang kau bisa membukanya. Tentu saja. Oh, aku punya coklat beku. Tapi ini lebih baik lagi. Aku akan mengeluarkan semua esnya dan mencobanya. Uh, baunya enak sekali. Aduh, sakit. Hei, ayolah. Ayo, pecahlah coklatnya. Jen, ini sangat keras. Dia bahkan tidak bisa patah sama sekali. Oke, aku akan mencoba menjilatnya. Hmm, ini enak. Kamu aneh, Fobie. Mari kita lihat. Aku akan menggambar coklat yang keren lainnya. Lihatlah kucing kecil yang lucu ini. Aku sangat menyukai coklat. Kita buka dalam 3, 2, 1. Wow, itu mie. Aku punya yang beku. Kenapa aneh sekali. Lihatlah ini sama sekali tidak menggugas Lera. Hmm, dan aku punya mie yang hangat. Ayo kita coba. Aku suka sekali mie-nya. Mereka enak sekali. Oh, aku lupa kalau mie ini juga pedas. Pedas. Aduh, ini sangat pedas. Fobie, tolong aku. Itu benar. Aku bisa melelekan mie-ku dengan nafas panasmu. Uh, luar biasa. Ini yang kubutukan. Hmm, ini lezat. Terima kasih, Jen, untuk membantu kumanaskan mie-ku. Ups, maafkan. Itu enak sekali. Siapa yang akan buka duluan? Lihat di sana. Aku membuka duluan. Wow, aku suka pizza. Oh, ini keren. Oh, dan ini juga hangat. Kelihatannya sangat lezat dan aromanya luar biasa. Tuh. Wow, ini enak sekali. Dan kejunya pun meleleh. Boleh aku coba? Tidak, kamu punya, punyamu. Baiklah, kita lihat. Oke, aku juga punya pizza, tapi yang beku. Bagaimana aku makannya? Iyuh, aku benar-benar mau makan pizza yang lezat dan aku punya es batu. Ini sangat keras. Biar aku pikirkan dulu. Oh, benar. Sini aku bantu. Masukkan pizza ke dalam mulutmu dan aku akan membantu menjepitnya. Hore, itu berhasil. Bagaimana menurutmu? Dan ini enak. Ups, kamu sepertinya kehilangan gigi, Jen. Apa? Tidak mungkin. Oh, menyebalkan. Mungkin kamu mau mencoba pizzaku? Silahkan. Oke, terima kasih. Apa yang ada di bawah sini? Oh, ayolah. Kita sweet. Baik. Dan aku menang. Yes. Apa ini? Ini aneh. Oke, mungkin aku harus mencampurnya. Baiklah, kamu boleh membukanya. Wow. Lihat ini. Coba-coba. Ini sangat besar. Dan juga enak. Dan ini juga sangat dingin. Lidahku. Oh, no. Ini tidak begitu buruk. Tapi aku tahu apa yang harus aku buat. Baiklah, lihat. Ayo kita prank, Jen. Oh, Jen. Tolong aku. Lidahku terjebak, Jen. Tolong. Apa? Oh. Tidak mungkin. Aku akan menariknya. Oh. Apa? Itu adalah lidah palsu. Tidak lucu. Oke. Aku akan mencoba. Coba-coba. Oh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Lihatlah balon permainan ini. Hmm. Ini crunch dan enak. Boleh aku coba? Tidak. Setelah prankmu. Ayo kita bermain suit. Gunting batu kertas. Aku yang menang. Dan aku punya yang pertama. Oke, jangan buka. Aku yang pertama. Oh. McNuggets. Wow. Ini benar-benar enak. Oh. Tapi panas, panas, panas. Oke, aku akan bisa mencobanya. Hmm. Ini enak sekali. Bagus sekali. Jen, jangan lihat nuggetku. Lihatlah punyamu. Oh. Aku sudah menyadari bahwa aku memiliki nugget yang beku. Apa yang harus aku lakukan dengan mereka? Mereka keras dan dingin. Eh. Sakit sekali digigit. Ayolah. Ini benar-benar tidak bisa. Oh, aku tahu apa yang bisa membantuku. Aku bisa melakukan ini. Terima kasih, Foby. Dia bisa membantuku. Kita berikan sebentar lagi. Sebentar lagi. Oh, tidak. Aduh, lama banget. Oh, yay. Ini sudah selesai. Lihatlah. Aku punya chicken nugget yang hangat. Hmm. Enak sekali. Bagus. Boleh aku duluan? Oke. Yay. Terima kasih. Aku punya waffle. Oh, dan mereka beku. Kita harus membuang ini. Ah, barilah kita coba. Berhenti ketertawa. Lihat punyamu. Wow. Aku punya waffle panas yang lezat. Ini sangat keren. Aku akan mencoba sekarang. Oh, ini panas-panas. Aku lupa bahwa mereka panas dan tidak selalu enak. Terima kasih, Jane. Kamu baik sekali. Oke. Saati untuk mencoba. Hmm. Enak sekali. Dan crunch. Apa yang kau lakukan, Jane? Ayolah. Aku harus macahkan waffle ini. Akhirnya berhasil. Dan sekarang kita coba. Tetap sekali tidak bisa digigit. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Apa? Oh, aku tahu. Kau bisa mendapatkan yang lain. Tidak, aku tidak marah denganmu. Oh, benar? Oh, oke. Mari kita makan. Hmm. Enak. Kamu membuatku takut. Apa yang bisa kubuatkan untukmu? Waffle. Pilihan yang luar biasa. Chef akan mengetujuinya. Sangat mudah. Hmm, keren. Aku akan mulai dengan telurnya. Hati-hati atau kamu akan merusaknya. Itu yang akan aku inginkan, Nenek. Karena gula. Tetap hanya sedikit. Aku mendapatkannya satu cubitan. Kamu percaya? Semakin banyak gula, semakin enak rasanya. Ini dia tepungnya. Aku pikir aku akan bersin. Aku baik-baik saja. Hmm, sih. Ups. Kamu sangat buruk, cucu. Kamu telah menudai meja. Itu adalah sebuah kecelakaan. Ayolah, baiklah. Kita punya tepung. Oh, ya. Sekarang susu. Ini tidak akan menjadi masalah. Oh, ya. Aku mengaktifkan kecepatan super. Aku lebih cepat dari mixer menapun. Surprise! Kitlus pasti akan menghibur baby. Cantik sekali. Makanya sudah siap. Begitu juga dengan adonannya. Yang harus kita lakukan adalah menyatukannya. Bertahanlah sedikit. Lebih lama, waffle akan menjadi hebat. Huh, luar biasa. Betapa kerennya aku memiliki alat pemanggang. Waffle berbentuk hati. Kalian bisa menemukan adonan warna-warni dan kalian akan mendapatkan waffle pelangi. Sebentar. Yummy. Ini kejutannya. Untuk memberikan kejutan pada baby, aku akan menghiasa dengan coklat dan taburan. Wah, aku akan memakan ini sendiri jika bukan karena tantangan ini. Indah sekali. Maka semua gigi kamu akan berwarna hijau. Warna merusak perut dan rasa waffle. Jadi aku tidak akan menambahkan. Seorang balita akan mencoba versi aku dan tidak akan bisa berhenti. Rahasia nenek adalah sirup maple dan tentu saja mentega. Waffle ini tidak ada tandingannya. Bagaimana dengan warna-warna alami? Zucchini akan membuat waffle aku menjadi lezat dan cantik. Dua dalam satu. Dan kemenangan chip ada di tangan. Yang harus aku lakukan adalah menambahkan beberapa bahan penting dan aku bisa menuangkan adonan ke dalam alat pembuat waffle. Ayo kita mulai. Vala. Koki menyajikan beberapa waffle yang cantik untuk kamu. Sekarang saatnya menghias dan menambahkan beberapa daun untuk memberikan efek. Daun itu menjijikan. Ayo, baby. Bagaimana ini menarik? Wow, ini adalah usaha yang cukup keras. Wow, aku akan memulai dengan waffle yang dibuat nenek. Sepotong mentega? Selamat tinggal. Memang lezat, tapi terlalu mudah. Wow, dekorasi yang tidak biasa. Apa yang akan dilakukan daun di sini? Oh, tidak. Wafflenya sendiri terlihat cukup enak. Oke. Aku coba satu. Ini menjijikan. Rasanya seperti spons. Aku tidak mau makan itu. Oh, Tuhan. Ini waffle ini sangat keren. Bentuknya juga seperti hati. Lucu sekali. Terima kasih, kak. Ini enak dan lezat. Aku kenyang. Dan kamu pemenangnya. Terima kasih, yeay. Apa yang kamu gambar di sana? Kamu akan melihat. Buatkan yang kontang goreng. Tidak masalah. Ini akan selesai. Hei, nenek. Kita sudah mulai. Aku tidak tidur. Aku mengerti. Apakah itu minyak? Bagus. Di mana mereka selalu menaruhnya? Mengapa itu menuangkannya begitu buruk? Ini sangat banyak. Sekarang, aku punya sekantong ketang goreng. Untukku tapi tidak ada yang terlalu kecil untuk baby. Tidak tunggu. Minyaknya terlalu banyak. Aduh, dari mana cupratan air itu berasalah? Penyakit, Ken. Berhenti. Berhenti. Siapa yang masak seperti itu? Maafkan aku, nenek. Kamu perlu menambahkan sedikit minyak. Perhatikan yang pelajari. Itu sudah cukup. Sekarang kamu bisa menyalakan kompor dan memasukkan kentang dalam porsi kecil. Meskipun kamu benar, ini lebih cepat. Yang terpenting adalah menjaga agar minyak tidak bercecaran. Kentang yang menggugah selera dan renyah sudah siap. Kamu bisa menaruhnya di mangkuk dan menambahkan saus tomat. Bagaimana menurutmu? Bravo, nenek. Meskipun desainnya agak lemah, kamu harus imajinatif dalam sebuah tantangan. Aku akan membagi kentang menjadi beberapa bagian dan mengambil irisan daging asap yang paling tipis. Menggorengnya dan mengungkus kentangnya. Voila, ini jauh lebih baik. Dan kamu benar tentang sausnya. Saus ini akan membuat hidangan ini jauh lebih beraroma. Dan Patricelli akan memberikan pesona tersendiri. Sempurna. Aku tidak tahu cara memasak kentang. Apa yang aku bisa lakukan? Aku punya ide. Daddy akan sangat panik karena aku akan mentraktirin jelly beans kesukaanku. Bentuknya seperti kerikik, selamat makan. Aku akan menaruh sedikit saus dan sirup stroberi sebagai tambahannya. Silahkan. Yeay, kentang gorengnya terlihat cantik dan aromanya sangat lezat. Mari kita lihat. Apa yang dibuat nenek? Lecuk sekali. Ini lezat. Dan apa karya chef? Aku tidak makan Patricelli. Tapi sausnya cukup enak. Patut dicoba. Aku tidak suka bacon. Aku sangat tidak suka. Aku ingin tahu apa yang dilakukan kakak. Wah. Ini selai jeruk. Wah. Aku mau lagi. Ini luar biasa. Aku akan memberikan kemenangan untuk kakak. Yeay. Awesome. 20. Terima kasih, baby. Ini jauh lebih baik. Terima kasih, nenek. Dan sekarang aku ingin roti gulung. Aku mengerti. Kamu datang ke tempat yang tepat. Ibu, apa itu gulungan? Nori dan ikannya enak sekali. Karena baby sudah mulai ketagihan dengan jelly beans, aku akan menggunakannya lagi. Rasanya sangat lezat. Kalian harus menuangkan krim terlebih dahulu. Menaruh mata jelly beanan tentu saja. Tambahkan juga beruang. Roti gulung manis aku sangat lezat. Luar biasa. Dan tersisa hanyalah menuangkan sirup di atasnya. Lihatlah bagaimana sang ahli memasak. Hmm, yummy. Oh, satu selai jeruk tidak akan memuaskan nasa lapar. Lagipula si anak sudah memakannya. Jika dia ingin roti gulung, dia ingin roti gulung yang lain. Pertama, aku akan mengukus nasi. Beras, itulah yang kamu butuhkan untuk roti gulung ini. Nenek bisa membuatnya. Jangan lihat itu. Dan bahan kedua adalah alpukat. Banyak lemak sehat. Sedikit karabohidat tidak sehat. Nenek juga bisa melakukannya, aduh. Oh, nenek itu sudah. Itu pasti tidak akan bisa menjadi salmon stipis seorang profesional. Nasinya sudah ditanak? Oh iya, aku lupa tentang nori. Tunggu sebentar. Keju dan alpukat akan menjadi isiannya. Dan alas akan membantu membentuk gulungannya. Bagus sekali. Yang aku harus lakukan adalah menaruh ikan di atasnya. Tindakan special cookie selesai. Aku tidak berada di dekat, Chef. Apa yang kau harus lakukan? Aku punya ide jika kamu ingin membuat bentuk bulat. Kamu bisa mengambil mentimun. Aku memotong ruang untuk isian dan menaruh keju. Ini akan menjadi roti gulung. Ala, nenek. Kami sudah siap, baby. Mari kita lihat. Ini tidak terlihat seperti roti gulung, tapi aku akan tetap coba. Aku tidak menyukainya. Maafkan aku, nenek. Aku tidak makan itu. Dan roti gulung, Chef. Terlihat persis seperti yang aku gambar. Wah, ini lezat. Apa itu? Hmm, yummy. Apa ini? Wasabi pedas, tolong. Oh. Wah, ini indah sekali. Ini luar biasa enaknya. Nice. Luar biasa, Kak. Kamu yang terbaik. Terakhir, aku ingin minum kopi. Kami akan melakukannya dalam waktu singkat. Baiklah, baby. Nenek akan ahli dalam hal ini. Aku sudah punya kopi ini sejak lama. Akhirnya tiba saatnya untuk menggunakannya dan menyeduh sesanggir kopi. Ini setelah beraneka rasa. Aku hanya perlu menuangkan air di atasnya dan menambahkan susu. Mari kita lihat. Nice. Oh, ya, rasanya sangat pahit dan panas. Aku yakin baby suka yang dingin dan manis. Aku akan mengambil es dan menambahkan sirup coklat dan menghias cangkir dengan hitam. Oh, keren. Sekarang aku akan menggunakan kopi yang sudah jadi dan sudah teruji para ahli. Aku tahu ini pasti akan lezat. Aku juga suka krim. Jika aku menyukainya, baby juga pasti akan menyukainya. Wuhu. Tadaa. Itu perasotan yang bagus. Aku akan menaburkannya dengan biskut Oreo. Keren, kan? Apa, Nenek? Apa yang kamu dengarkan, cucu? Lihatlah, Nenek. Yuh. Sebenarnya kita mempunyai tantangan. Rasa yang sangat luar biasa. Sang kopi hanya menggunakan biji kopi terbaik. Pertama-tama, biji kopi harus dikiling dan kemudian diseduh. Semuanya harus tetap. Hanya dengan begitu rasanya akan sempurna. Dan dengan demikian, kemenangan adalah kunyaku. Dengan termos, kamu dapat mengontrol volume susu pada saat yang sama mengocoknya di sana. Itulah teknologi. What? Sederhana saja, Nenek. Kamu pun bisa menggunakan gadget untuk mendapatkan hasil seperti ini. Rahasia lainnya, permen karet akan membuat kopi menjadi luar biasa. Bagaimana menurut kamu? Bebi, cobalah. Keren. Aku tidak sabar mencobanya. Menjijikan. Aku tidak bisa menem kopi ini. Bagaimana? Wah, permen kapas. Ini gila, tapi sangat keren. Bagaimana kamu suka kumisku? Aku lupa tentang kopi. Kita harus mencobanya juga. Tapi tidak tanpa permen karet tentu saja. Aku menyukainya. Apa yang kakak buat? Wow, ini Oreo dengan krim. Enak sekali. Es kopi yang luar biasa. Kopi dingin adalah yang terbaik. Aku tahu itu. Yeay, aku senang kamu menyukainya. Siapa yang aku harus berikan kemenangan ya? Pilihan yang sulit. Chef menang. Ini adalah kopi terbaik yang pernah aku minum. Kamu menunggu instruksi dari kamu. Aku ingin kamu membuat pasta untukku di ronde pertama. Pasta? Aku belum pernah membuatnya. Aku yakin bisa. Nenek, bangun. Cuci perempuanmu ingin makan mie. Mie? Tidak masalah. Aku sering membuatkan spageti untuknya. Jadi tidak ada yang sulit. Ini adalah resep klasik. Oh, maafkan aku. Ini semua adalah penderitaan. Ya. Mohon maaf lagi. Aku hanya ingin membuat spageti sendiri. Setelah tepung, selanjutnya adalah telur. Aku bahkan bisa menyulapnya. Oh, stop. Sekali lagi maafkan aku. Aku selalu berpikir bahwa aku adalah pemain sulap yang cukup baik. Ketika adonannya siap, aku harus membaginya menjadi bola kecil dan memberi warna dengan warna tertentu. Setelah itu, dengan menggunakan mesin khusus, aku akan memotong adonan menjadi mie. Untuk melakukan ini, kamu hanya perlu menggulung adonan dengan lembut di mesin. Menurut aku ini keren. Terlebih lagi nih, original. Semua orang akan mendapatkan mie biasa, tapi aku mendapatkan spageti berbentuk bunga. Nenek, apa kabar? Ini sempurna. Cucu perempuan aku menyukai spageti polos dengan saus tomat. Mengapa aku tidak menawarkan yang ini saja? Ini hangat, lezat. Eh, tangan aku butuh bantuanmu. Aku tidak ingin mie aku seperti mie klasik. Ini terlalu, hmm, berwarna terang. Jika aku menambahkan sedikit warna hitam, ini sempurna. Aku akan menambahkan saus tomat juga. Ini akan berperan sebagai darah. Ngomong-ngomong, aku menambahkan mata jelly untuk menangkapi komposisinya. Baby, apakah kamu usah untuk mencoba dan memilih pemenangnya? Aku bahkan tidak tahu harus mau dari mana. Aku rasa hal pertama yang akan aku lakukan adalah mencoba mie klasik buatan Nenek. Aku menyukainya sejak aku masih kecil. Aku rasa tidak akan ada bedanya kali ini. Seperti yang aku pikirkan, lezat dan sederhana. Selanjutnya, mie and it. Sangat indah dan sangat enak. Ini adalah karya seni yang nyata. Kamu bahkan tidak ingin memakannya. Eh, ini juga menambahkan pasta tambahan. Mereka sangat mirip dengan gigi vampir. Ini belum dimasak dan kering, jadi tidak mungkin untuk dimakan. Andi, maafkan aku, tapi gigiku hampir patah. Hal yang pertama yang ingin aku coba adalah matanya. Ini selai, bukan? Itu benar. Aku suka ini, Wednesday. Bagaimana kamu bisa menyadari bahwa selai jeruk sangat cocok dipadukan dengan mie? Aku akan menghabiskan semua mie tersebut. Bahkan tidak ada setetes punus saus yang tersisa. Aku pikir pemenangnya sudah jelas. Mie terbaik dibuat oleh... Wednesday! Bagaimana? Aku juga mencobanya. Wednesday, sikirkan itu sekarang. Berhenti menakutkan wanita tua itu. Baby, apakah kamu sudah siap memberikan tugas baru? Yes, aku mau koktel. Dapatkah kamu membuatnya? Tidak, masalah ini akan menjadi sempurna. Aku tahu cara membuat koktel dan sekarang aku membuat satu yang tidak akan pernah kamu lupakan. Bahan dasar koktel ini adalah sprite biasa. Ini harus dituangkan ke dalam gelas dengan bentuk yang tidak biasa. Sekarang kamu perlu menambahkan bahan rahasia di dalamnya. Yang akan memberikan warna yang diinginkan. Pride akan berubah menjadi hijau. Dan ambilkan krim. Tangan setan apa ini? Keluar! Nenek, jangan menghina asistenku. Dia hanya melakukan apa yang aku katakan. Aku membutuhkan krim untuk menuangkan smoothie dan kemudian menaruhi mata jeli di atasnya. Aku akui, jeli mata adalah makanan yang manis favoriku. Liatan keren dan rasanya juga sangat lezat. Sedikit sirup merah juga tidak ada salahnya. Apalagi yang aku tunggu. Saatnya aku mulai membuat koktel juga. Kita harus mulai dengan marshmallow. Pertama-tama, kamu harus membaginya menjadi beberapa kelompok berdasarkan warnanya. Selesai, sekarang kamu perlu melapisnya di gelas tinggi. Lihatlah betapa indah hasilnya. Dengan pengaring rambut, selai jeruk ini perlu didelehkan agar berubah menjadi masalah yang homogen. Dan langkah yang terakhir adalah krim kocok. Mereka selalu memberi minuman semacam tampilan yang lebih rapi. Sedikit selai jeruk juga tidak akan salah. Bagus sekali, anak-anak. Kamu membuat smoothie yang indah dan lezat. Kecuali kamu sama sekali tidak memikirkan kesehatan cucuku. Aku akan membuat smoothie yang sehat dan yang terpenting. Koktel ini akan terbuat dari berbagai macam sayuran yang akan aku masukkan ke dalam blender. Dan semakin banyak yang masuk, semakin baik. Dan aku akan menambahkannya sebanyak yang aku bisa. Dan baunya sangat enak. Mereka, iya itu benar. Ayolah, cucu perempuanku akan menghargai kepedulianku terhadap kesehatannya. Benar kan? Saatnya milih pemenang. Amen. Wah, penampilannya semua terlihat cukup enak. Nenek adalah yang paling umum. Ayo kita mulai dari situ. Uh, aku membencinya. Aku harap rasanya juga enak. Oh, ini menjijikan nenek. Selanjutnya adalah koktel Enid. Terlihat jauh lebih baik? Aku suka krim kocok dan ada banyak sekali. Kamu tidak meminumnya, kamu memakannya dengan sendok. Bagaimanapun, kamu tidak boleh melewatkan. Satu gram pun krim, kocok yang lezat. Selanjutnya, mengapa koktel ini begitu kental? Tidak mungkin untuk minum. Bagaimana aku memberikan kemenangan pada koktel yang bahkan belum aku cicipi? Tidak mungkin itu gila sebukan pemenang. Wednesday, aku akan datang dan akan mencobanya langsung. Hmm, akhirnya ada yang enak. Aku ingin sekali minum koktel ini secara teratur, karena ini benar-benar lezat. Saat ini aku tidak bisa berhenti. Dan krim di atasnya. Dan siapa pemenangnya? Tentu saja Wednesday pemenangnya. Dia membuat koktel yang sangat keren. Cucuku, tugas apa yang menanti kita di babak ini? Nenek, ini sangat sederhana. Buatkan aku salad. Aku ingin sesuatu yang ringan. Itu salad. Kamu akan mendapatkannya. Cucu, dalam beberapa menit saja kamu akan mendapatkan selak terbaik dalam hidupmu. Aku akan memberimu salad. Aku baru saja mendapatkan daun untuk salad. Biar penut menjadi dasar salad. Selanjutnya adalah keju dan remah roti. Rupanya aku tahu resep cesar buatanmu ini. Kita tidak bisa melupakan tomat ceri yang berair. Mereka akan menjadi dekorasi salad dan menambah cita rasa dan siap. Aku menemukan cara untuk membuat salad yang tidak hanya lezat tapi juga indah. Aku akan kembali ke tema bunga dan membuat bunga-bunga kecil yang cantik dari sayuran. Tuh, aku punya catakan yang tepat. Menurut aku, ini adalah ide bagus karena terlihat seperti buket yang nyata. Ini juga merupakan salad yang lezat. Oh iya, baby suka bunga. Bagus untuk bunga apa ini membosankan. Suatu yang gelap, daun kemangi misalnya. Aku jatuh cinta dengan tengkorak ini. Jadi tengkorak ini juga akan berdiri di atas piring. Di atas tengkorak inilah aku akan menampilkan bahan-bahan lainnya. Keju dan remah. Sekarang kita harus mengisi semuanya dengan saus tomat. Dan memasukkan dua mata. Tengkorak jauh lebih baik sekarang. Mengerikan sekali, tapi jika aku melihat salad dari mereka di malam hari, aku akan ketakut. Ayo berikan kami keputusan. Yeay, akhirnya ada makanan enak. Wednesday, apa yang kamu masak kali ini? Mengerikan, aku belum pernah melihat salad yang mengerikan. Aku tidak bisa memakannya karena sangat seram. Ayo kita lihat apa yang nenek berikan padaku. Salat sesarnya memang mirip salad sesar. Ini adalah jenis salad yang siap aku santap setiap saat. Aku bahkan tidak ingin berhenti. Aku ingin mengosokkan piringnya sesegera mungkin. Ini benar-benar enak dan sehat. Aku akan menjadi sangat kuat. Tapi sebelum itu, aku akan mencoba bunga enit. Oh, ini hanya sayuran. Ini tidak enak. Aku sangat nyukai salad buatan nenek. Selamat tes kemenanganmu. Nenek, jangan ganggu. Baby sudah siap untuk tugasnya. Aku ingin donat untuk hidangan penutup. Aku akan memberimu donat. Aku juga suka itu. Kalau begitu, aku bisa membuatnya. Aku hanya bisa membayangkan betapa membosankan sunyi donat itu. Kenapa begitu? Yang penting rasanya enak. Mereka tidak akan melihat donatnya. Aku akan membuat sesuatu yang berwarna lagi. Lebih khususnya setiap donat akan memiliki warna yang berbeda. Apa itu? Tuh, jangan dekati aku. Jangan mengganggu aku membuat kue. Donatku akan segera siap. Sebagian pekerjaan sudah selesai. Sekarang saatnya untuk menghias. Tentu saja, tanpa sirup strawberry merah. Ini benar-benar terlihat seperti darah. Tapi bukan itu saja. Aku akan menggunakan lapisan gula putih untuk menggambar pola jaring laba-laba. Sepertinya aku akan mengeluarkan donat ini. Dari sarang laba-laba. Tangan, aku butuh Nutella. Tolong ambilkan. Bagus sekali. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa melakukannya. Lihatlah berapa kerennya itu. Aku punya donat yang sangat bagus. Lihatlah, itu sangat cantik, bukan? Menarik, tidak biasa. Aku tidak ingin menghias donat terlalu banyak. Agar rasanya lebih menarik. Aku hanya menamburkan gula halus di atas donat. Semua orang di sekitar sini menyokainya. Itu berarti cucu aku juga akan senang. Donat berwarna aku juga sudah siap. Mereka sangat cantik. Kalian bahkan bisa berfoto dengan mereka sekarang. Keren sekali. Tapi bukan itu saja. Taburan warna-warni sangat cocok dengan donat ini. Kamu hanya perlu membukanya. Sekarang ada permain di seluruh lidahku. Tapi tidak apa-apa. Ini saatnya gadis kecil untuk memilih pemenang. Aku ingin tahu apakah Wensi telah melakukan sesuatu yang tidak biasa lagi. Bahkan keluar pun terlihat sangat lezat. Lumayan. Tapi harus aku akui. Aku mengharapkan lebih. Selanjutnya adalah donat buatan nenekku. Sebelum aku memakannya, aku hanya membangun menara kecil. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk dimakan. Donatnya biasa saja. Rasanya enak, tapi tidak ada yang istimewa. Mari kita lihat apa yang Enid siapkan untukku. Donatnya terlihat sangat mirip dengan donat yang aku sukai. Ini luar biasa lezat. Enid, sudah jelas, donat buatanmu adalah yang terbaik.